It's time to football time Bersama saya Ilvan Fajar dan juga ada rekan saya Tentunya masih sama Mas, saya dimangat Sabutro Nah kali ini kita akan masih mengulas tentang panasnya pergelatan Juro 2020 Dan kali ini kita akan membahas tentang persaingan dari grup D Ya benar Dari Republik Cekok, Inggris, Kruasia dan juga ada sekolah Kita bahas sedikit mas soal posisi kelasmen Nah kalau posisi kelasmen sementara, Cekok unggul nih mas Dengan satu kali imbang dan satu kali menang Itu berada di posisi pertama dan kedua dilanjukan Inggris sama Dan yang ketiga Berapa poinnya mas? Oh 4 Dan yang ketiga itu ada Kruasia dan yang kembali ada Skorlandia dengan poin 1 mas Nah kita lanjut ke pertandingan terakhir mas D ketiga Yaitu antara tim nasi Inggris akan menghadapan dengan Republik Cekok Dan juga ada Kruasia akan menghadapan dengan Skorlandia Penentuan mas Nah kita bahas satu-satu ya mas Kita mulai dari tim nasi Inggris berhadapan dengan Republik Cekok Oke mas Berbandingkan kekuatan kedua tim dan juga bagaimana Apakah ada pergantian dari kedua pelatih Kalau dituliskan dari pertandingan terakhir mas Memang Inggris ini kurang efektif mas Kenapa kok bisa kurang efektif? Kalau menurut saya Ada sorotan di striker juga Dan juga distribusi pelatihnya kurang mas Nah itu memang kalau disini ada Declanres, ada Kelvin Phillips dan juga ada Massenmon Nah itu yang memang agresif sama Sofmon Tapi kalau Declanres dan Kelvin Phillips itu lebih bertahan Nah itu terbukti mas Karena kan di mas Inggris dari dua laga yang menjalani baru mencetak Serat mas Serat mas Serat juga dari seorang bingerah yang starling Ini bagaimana peran dari Harry Kane ya mas Di Jombak selain menjelaskan Bang Capen juga menjadi andalan seharusnya Padahal kemarin top score dan juga top asik di BBL Nah ini kemarin kan ada peluang nih mas Harry Kane itu Itu sempat mau mencetak gol Tapi sayang masih melebar ya mas Yang sampai kena tiang itu hampir dikawatikan teruka dan sebagainya Nah nanti mungkin itu nanti bisa lebih berbahaya lagi Jika ada perubahan diri tengah mas Karena kan sebelumnya kan diri tengah itu Juga memiliki banyak pemain ya mas Ada Dennyres tadi ada Massenmon maupun juga ada Phillips Dan juga Philboden Philboden ini juga nama-nama yang cukup berkelas mas Nah itu masa pemain-pemain berkualitas tersebut gagal mas Memberikan peran untuk menyuplai pada Harry Kane Nah itu kemarin ada suratan juga diminta buat masukkan Jack Rill juga Nah itu juga menjadi Tapi juga kemarin mendapat sarakan mas Karena kan Jack Rill di sini istilahnya disebut sebagai apa Cuma lari-lari top Ada kritikan juga mas Ya karena memang kemarin juga dipercaya dibawa kedua Dan juga memang kurang memberikan kontribusi Ya mungkin dipercaya ini seharusnya memang dicoba dari awal Betul Nah itu tadi di lini tengah mas Kalau lini belakang kira-kira siapa mas Tetap yang jadikan jalan siapa Nah di lini belakang ini kan sudah jelas mas Tidak ada nama back tangguh Dan juga back termahal dari Manchester United Dari Maguire Ini kan sebetulnya dipanggil Belum tampil sebagai starter gitu mas Buat lengkap Buat lengkap Memang juga masih pemulihan juga mas Setelah absennya dari Maguire ini Gareth Southgate ini menurunkan Di Stun Di Stun Dan juga ada Tyrant Nah itu Dua kali ya mas ya Dua pertandingan Ya betul Ini cukup kuat mas Karena tidak ada Belum ada goal yang tercipta ke kantinasi Inggris Dan berbanding juga Nah ini mas Ini kalau ngomong-ngomong ini Belakang kan kemarin Juga ada perubahan Nah betul Back sayap ya mas Di back sayap nih Gareth Southgate Di kiri dan kanan Oh iya belum Di kanan ya mas Luksaw kemarin Menggantikan siapa nih mas Luksaw itu kalau tidak salah Menggantikan Trivia mas Nah kalau dari Chris James Ini juga Menggantikan Kyle Walker Itu memang unik sih mas Masihnya dikali mas Di back sayap nih Kenapa kok tidak di depan sama Tengah Itu pertanyaan juga Kalau di sektor back sayap Memang memiliki apa ya mas Banyak pilihan mas Di depan kan memang Herrigan sudah Paton Aten Aten Tapi memang disitu ada COVID-19 sebenernya mas Bila dicoba juga Karena online juga Ada juga Marcos Rashford Ini yang diturunkan ya mas Rashford Jadon Sancho Aduh Banyak banget sebenernya Tapi kenapa malah Masih ini ya Kita nanti lihat Di starting line up di Inggris Untuk laga ketiga Contra Ceko Kita beralih mas Ke lawannya Yaitu adalah Republik Ceko mas Ada siapa sebenernya sih mas Republik Ceko ini Apakah Sampai saat ini Malah justru menjadi Penguncak klasmen Di luar prediksi ini mas Di luar perkiraan Nah Jadi mas Ceko mas Ini tadinya Mas Mas sempat nyunggu nih Ada siapa sih Kok bisa sampai Muncakin klasmen Sebenernya dari Pemain-pemain yang tenar Atau bagian itu Ceko itu kalah jauh mas Anda di Inggris ya Cuma di sini kalau Ceko ada satu Nomor yang menonjol nih mas Saya tahu mas Dari striker ya Dari striker itu mas Itu cluenya dari Bayer Leverkusen Siapa mas Patrick Sik Nah itu kan memang Terbukti mas saat ini sudah menetak 3 gol Dan bersaing bersama top score Christian Ronaldo Top score sepanjang masa Tidak lah Eropa Dia saingannya sama Pemain Borussia Dortmund Tapi selain Patrick Sik Apakah juga masih ada Pemain-pemain yang bisa Dendalkan lagi mas Kalau di lini tengah Dan lini belakang Mungkin disitu ada beberapa Pemain sih mas Karena kan memang Si heavy Pelatih dari Ceko itu Enggak banyak mengalami Perubahan Dari dua lagu Itu ada di lini tengah Mungkin masih Mengandalkan Janko Darida dan Mas Pois Dan di lini belakang Mungkin ada dua nih mas Ada Kalas dan Celusca Serta kipernya juga Jangan lupa mas Mas Fazlik Nah itu tadi di Ceko nih mas Terus ini Kalau menurut apa nanti Yang berpotensi Memberikan kejutan Ini dari Inggris sama Ceko Siapa mas? Pemainnya mas Keyplayernya ya? Keyplayernya kita tahu siapa mas Mas Inggris ini Saya masih menunggu mas Mas menunggu Google Dari Eritim Mas saya ini kalah sama Morata Kemal Terus kipernya Mas Ini kan Mungkin Selain Mas Herikin Selain Mas Herikin Ada Range Selalu Menjadi apa ya Menjadi pahlawan Menjadi Bebeda Dan juga memecah kebuntuan Sedangkan Di Reblog Ceko Tadi tentunya adalah Sang Top Score Mas Kembali diandalkan Untuk bisa membukul Gawang dari Icon Kemarin juga sempat ada insiden ya mas Patrick Sik berdarah Oh hidupnya itu ya Liga berdarah Kemarin Alhamdulillah gak apa-apa ini mas 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 bisa pelanjut Nah kita berajak nih mas Dari Laga Inggris versus Republic Ceko Kita berajak ke Pertandingan sebelahnya Masih dalam grup yang sama Di grup C Ada siapa mas Beban Yaitu ada Timnas Kroasia Berhadapan dengan Timnas Skotlandia Ini dilihat dari posisi Masmen Sebenarnya dua ini Justru berada Di posisi 34 Ini maka kemenangan Harus menjadi Harga mati Harga mati Mas Nah kelebih bagi Kroasia ini Menyandang sebagai Ramp up Dari Viala Dunia 2018 Gimana mas Kayaknya agak keberatan juga Dari Viala Dunia Mas ya Kemarin harus Perkirpan tinggi Viala Dunia Ini sekarang malah agak seron Dari Viala Dunia Padahal komisi pemainnya Masih agak sama Namanya kita selalu sama Nah ini kalau dilihat dari Menyinggulnya di pemain mas Nah kita langsung belajar ke Pemain aja Di starting line up Kroasia Kira-kira Mas Ilvan Ada siapa mas Kalau bicara soal Kroasia ini Identity dengan Sektor Pengah Kenapa mas Karena disitu ada Pemain dari Real Madrid Iya Luka Modric Tapi tidak hanya itu Juga ada Mantan Real Madrid Siapa masih itu Kemudian juga ada Ivan Perisic Nah selain itu juga masih ada Ada nama-nama seperti Prameric Dan juga Ante Rebic Nah serai keras yang mulai Mas Nah itu memang Kalau dilihat dari Komposisinya Tidak ada yang berubah Mas Cuma ini kayaknya Permasalahannya juga sama Kayak Inggris Kenapa mas Ini kayaknya lini depannya Mas Karena terbukti Kemarin yang guling malah dari Winger Nah Perisic Inggris juga dari Rahim Sterling Sama Nah itu tadi dari Squad Kroasia Mas Mas ada lagi Oke Soal lini berlakang dari Kroasia ini juga cukup kuat Mas Mas Nah disitu Ada pemain pengalaman juga Mas Ada John Lofren Dan juga Vida Pemain ini dengan Gondrong Rauh Gondrong Nah ini memang Sudah komplit sebenarnya Kroasia tinggal nunggu aja Nanti gol-golnya dari Lini depannya Mas Kita sekarang Beralih ke lawan Yang maksudnya itu adalah Skotlandia Nah ini sebenarnya juga Apa ya Diremehkan lah Skotlandia ini Di kurut Kenapa tuh mas Karena kan memang Kalau dari Persaingan mungkin Bisa kalah dengan Inggris Maupun juga Ceku Terbukti saat ini Berada 3 kelasmen Tapi tanpa Mengabaikan Dari Proposisi pemain dari Skotlandia Juga memiliki Apa ya Memiliki Pengalaman Pengalaman Seperti siapa Seperti Yang dari Mas Ceku Tapi belum tahu Keperannya Bersama Skotlandia Nah kalau menurut saya sih memang Skotlandia Memang ini Agak melombong juga Kendalanya juga sama Sama Kroasia Dan Inggris Begiternya Belum melihat Belum terlihat Terbukti dari Jualaga belum ditetak Belum ditetak Belum ditetak Itu entah dari Lini tengahnya yang kurang Atau Lini depannya Tapi kalau dilihat Dari Pemain yang ada Sebenarnya Lini tengah itu ada Pemain yang tidak ada Stonefield Pemain ini Itu kan sudah pengalaman Juga Kalau dilihat dari serangannya Kemarin juga Pelatih dari Steve Park itu Banyak menurunkan Komposisi pemain Yang bertiputan penyerang Tapi kenapa Komposisi melukis ini Nah kalau Soal itu maka Kita singgung Soal ini depan Siapa sih Yang menempati Posisi striker ini Nah di lini depan Mas itu tadi Sebenarnya kan Pemain-pemainnya Memang udah Kemarin itu ada Ada perubahan dari Dua laga sebelumnya Yang pertama itu Yang pertama itu Ada Rian Christy Di lini depan Dan juga Lendedex Tapi Ternyata di pertandingan kedua Diubah komposisinya Tapi belum membuahkan hasil Mas itu kita beranjak Mas dari striker Tadi udah Lini tengah Juga ada di Lini belakang Mas Ini belakang Dan kedua Nah kalau Dari sektor pertahanan Mas Tadi ada pemain Dari Masjid Masjid Mectom ini Tapi Menariknya Uniknya Mectom ini Memerankan Dua posisi yang berbeda Mas Pada dua pertandingan awal Sebelumnya apa Mas? Sebelumnya kan Di pertandingan pertama Sebagai Awal The defensive midfielder Kemudian pada pertandingan kedua itu Diturunkan Atau Dimundurkan Mas Bagaimana Memang apakah Mectom ini Memiliki Memiliki Peran Apakah Memang ini Sebagai Eksperimen Dari Pelatih Dari Skotlandia Kalau menurut saya pribadi Mas Ini pandangannya Mas Karena saya juga pencinta Mencintai Mectom ini Kalau dilihat dari Klub Itu memang Mectom ini seringnya Itu bermain di Divisi midfielder Mas Ya kan Atau enggak Di Skotlandia Bersama Steve Klub Itu Kayaknya ada Eksperimen tersendiri Dari Klub Untuk memasang Mectom ini Dan itu bukan Hanya pertama kali kemarin Itu sudah beberapa kali Tapi selain Mectom ini Ada nama-nama yang Juga akan mengawal Belakang dari Skotlandia Mas Seperti Ada Henry Dan juga Dan juga Ada Chiari Tenney Pemain Arsenal Nah Itu memang Nama-nama bagian juga Mas Terus Ini tadi kan sudah Mas Dari Squad dari Kroasia Kroasia Dan Skotlandia Nah Sekarang kita ini Cuma memprediksikan Starting Melaknya Mas Kita lihat dari Prediksi skor Dan juga Klayernya 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 dulu Klayernya dulu Klayernya dulu Mas Oke Klayernya dulu Mas Ini pertandingan Mas Inggris ya Ini pertandingan Inggris Selawang Ceko dulu Kira-kira siapa Mas Kalau dari Pertandingan Antara Inggris Selawang Ceko ini Nama yang akan menjadi sorotan adalah Harry Kane Mas Ini masih Kita tunggu Bagaimana perannya Untuk bisa mencetak Goal bagi Detroit Lions Tapi Ada nama-nama seperti Reim Sterling ini Selalu menjadi apa ya Mempecah kebutuhan Sebaliknya Mas Dari Republik Ceko Tentunya Tanpa mengsampingkan Seorang Slacker Sambung Kebutuhan Klayernya Nah Kalo Skotlandia dan Proasia ini memang Enak sulit Mas Karena kenapa Kalo dilihat kedua tim Memang Jarang sekali Buat Itu Apa itu Mereka dapat memecah kebutuhan Tapi kemarin juga Pemainan dari Kedua tim di Logal 2 itu tidak bisa dianggap remeh kalau menurut saya itu memang kalau di Skolandia mungkin itu juga mas, ada salah satu pemanja yang menonjolnya kemarin jadi man of the mat juga ada Billy Gilmor nih, nah itu bisa jadi nanti jadi pembeda juga di lini tengah dari Skolandia, tapi kalau di Kroasia menurut saya bisa setuju sama Mas Erpan Nadi Sopar Modric, itu nanti bisa jadi pembeda bersama Ivan Parizik tentunya nah kita terakhir mas sebagai penutup kita bahas atau kita singgung soal prediksi dari pertandingan kedua tim, bagaimana peluang untuk bisa lolos ke babak melambilas besar prediksi skor ya mas ya? prediksi skor berarti ini saya dulu yang tanya atau masih mas dulu aku dulu nih Ceko dan siapa yang menang mas nah ini mas, kalau saya diminta buat memprediksikan skor ini memang agak susah nih mas, antara Inggris dan Ceko tapi kalau dilihat dari performa ini depannya, Ceko juga gak bisa dianggap ramah saya rasa hasilnya bang cukup lah untuk warga Inggris melawan Ceko tapi kalau hasilnya seri mas hingga, maka kedua tim ini dipastikan akan lolos ke babak karena Ceko itu bagus banget kemarin juga saya aku itu, bagus banget kemarin lainnya tapi kalau saya memiliki prediksi yang berbeda mas gimana mas? karena ini melihat bagaimana kedalaman squad dari timasi Inggris yang mentereng ini juga sebagai apa ya sebagai pembuktian lah bagi dan juga bagi Harry Kane untuk bisa memberikan kemenangan apalagi di depan pendusungnya sendiri mas karena ada banyak pressure disitu ya motivasi lebih juga itu juga untuk menguji posisi puncak kelas ini nah jadi skornya berapa mas? nah untuk skor mungkin akan menang tipis lah karena kan timasi Inggris ini memang dari seorang strikernya mungkin 1-0 mas iya mas, 1-0 keunggulan Inggris ya mas? oke kita beranjak nih mas, dari Inggris lawan Ceko sekarang ke Skorlandia vs Kroasia mulai mas seberapa dulu? ini juga sama sebenernya kan timasi Kroasia akan yang diunggulkan mas untuk bisa mengalahkan Skorlandia karena kan Kroasia ini memiliki kendalaman skor yang hampir sama dengan Inggris karena memiliki nama-nama seperti yang bergabung dengan tim-tim besar pengalaman pelat dunia juga pengalaman juga sebagai pelat orang rafial dunia untuk skor hasilnya mungkin tim Nas Kroasia akan menang tipis juga mas yaitu dengan skor 2-1 mas kalau saya tahu punya pendangan lain saya berkebalikan mas karena disitu ada salah satu poin favorit saya karena Metomine saya tetap menjagokkan Metomine nih mas ini walaupun juga di atas kertas memang agak sulit ini mas karena kan memang Kroasia berjudulkan tapi saya menjagokkan Skorlandia untuk meraih 3 poin dengan skor tipis 1-1-0 oke cuman karena ada pemain masternative ada Metomine mas disitu tapi memang Metomine kemaren pemain baik banget jadi sayang kalau besok itu di Piala Eropa gak ada lagi tapi yakin gak kalau Metomine bisa mencetak gue nah itu mungkin bisa bantu temennya mas kalau mencetak gue agak susah nih karena setback nih bisa tapi kan lewat setback kalau setback mungkin masih bisa ya mas karena kan sekarang udah gak lebih ke depan lati mah mundur nih jadi setback nah itu mungkin itu saja mas kebahasan kita ataupun prediksi mengenai dan juga peluang untuk lolos dari grup D ya mas ini 4 tim masih bersaing untuk bisa merebutkan untuk bisa lolos dari fase grup mas mungkin itu saja mas laga hidup mati grup D mas mungkin itu saja mas oke mungkin itu saja kita tutup dengan salam football time terimakasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya